I know you told you Vendor ponsel OPPO resmi meluncurkan lini ponsel kelas atas atau flagship terbarunya yakni OPPO Find X series di pasar Cina Ada dua model yang dirilis yakni OPPO Find X8 regular dan OPPO Find X8 Pro Dua ponsel ini merupakan penerus dari OPPO Find X7 dan OPPO Find X7 Ultra yang diumumkan pada awal Januari 2024 lalu Sebelumnya, OPPO tak merilis OPPO Find X7 Pro tapi punya varian OPPO Find X7 Ultra Kali ini OPPO tak merilis varian OPPO Find X8 Ultra Sebagai penerus, OPPO Find X8 series membawa peningkatan dalam banyak aspek termasuk hal desain, performa, dan juga teknologi kamera Beberapa fitur yang menonjol adalah penggunaan chipset terbaru Dimensity 9400 Kamera button, konfigurasi kamera 50MP baru, serta kapasitas baterai yang lebih besar OPPO mengkonfirmasi kehadiran OPPO Find X8 dan Find X8 Pro di pasar global Meski belum ada jadwal pasti, dua ponsel ini siap menjadi andalan OPPO bersaing dengan ponsel premium dari merek lain OPPO Find X8 series ini juga terendus bakal masuk ke pasar Indonesia OPPO Find X8 regular dan OPPO Find X8 Pro ini Kompak ditenaki oleh chipset terbaru bikinan Mediatek yakni Dimensity 9400 Chip ini diumumkan pada awal Oktober lalu Sebelumnya OPPO Find X7 diotaki chipset Mediatek Dimensity 9300 Sedangkan OPPO Find X7 Ultra diotaki oleh Snapdragon 8 generasi ketiga Chipset baru Dimensity 9400 pada OPPO Find X8 series ini terbilang lebih canggih Karena sudah dibangun di atas arsitektur 3nm Secara teori, semakin kecil angka nanometer maka kinerja semakin cepat dan efisien Dimensity 9400 memiliki CPU dengan total 8 inti Meliputi dari 1 Cortex X925 dengan kecepatan lebih dari 3,62 GHz 3 Cortex X4 dan 4 Cortex A720 Konfigurasi itu diklaim membuat chip ini menawarkan kinerja 35% lebih cepat untuk single core Dan 20% lebih cepat untuk multi core Khususnya bila dibandingkan dengan Dimensity 9300 Dimensity 9400 juga diklaim 40% lebih medaya dibanding pendahulunya Sebab chip ini dirancang dengan proses fabrikasi 3nm generasi kedua dari TSMC Sedangkan pendahulunya masih memakai fabrikasi 4nm OPPO memperkenalkan tombol fisik khusus untuk kamera di OPPO Find X8 Pro Tombol ini mirip seperti kamera button di iPhone 16 series OPPO menyebutnya sebagai kamera shutter Tombol ini terletak di sisi kanan di bawah tombol power atau daya Dengan tombol fisik kamera shutter yang baru ini Pengguna bisa mengaktifkan aplikasi kamera dengan menekan 2 kali Tombol ini juga bisa jadi tombol shutter fisik untuk memotret objek Kamera shutter di OPPO Find X8 Pro ini juga bisa digunakan untuk memperbesar Dan memperkecil bidikan dengan mengusap tombol ke kiri atau kanan Tombol visit khusus untuk kamera ini berguna ketika pengguna ingin memotret objek di dalam air Pasalnya dalam sebuah demo Tombol shutter atau slider zoom di aplikasi kamera tak bisa digunakan ketika ponsel berada di dalam air Nah, sebagai alternatifnya Pengguna bisa memakai tombol kamera shutter bisa digunakan Walaupun pada saat tidak di dalam air Tombol kamera shutter ini juga tetap bisa digunakan OPPO Find X8 Pro diposisikan sebagai model yang lebih mumpuni dibandingkan saudaranya Pasalnya versi Pro ini memiliki jumlah kamera lebih banyak dengan kemampuan zoom optis lebih canggih Layar lebih besar hingga baterai lebih besar Untuk kameranya OPPO Find X8 Pro dibekali dengan 4 kamera belakang yang dibenamkan dalam modul berbentuk lingkaran besar Keempatnya meliputi dari kamera utama 50MP dengan sensor Sony LJT808 berukuran 1x1,4 inci Kamera ultrawide 50MP Kamera telephoto 50MP dengan zoom optis 3x Serta kamera telephoto kedua 50MP dengan sensor Sony IMX858 dengan zoom optis 6x OPPO masih bekerja sama dengan vendor kamera premium hazard blade Ponsel ini membawa mode portrait hazard blade serta dukungan zoom digital hingga 120x Fitur AI yang ditawarkan meliputi kemampuan AI iris, AI anti-reflection, AI deplore dan AI super resolution Untuk layarnya Find X8 Pro menawarkan layar lengkung dengan panel OLED 6,78 inci Layar ini mendukung resolusi 1,5K Kecepatan refresh rate adaptif 1Hz sampai 120Hz Dan tingkat kecerahan puncak 4500 nits Layar ini juga mendukung pemindai sidik jari di bawah layar atau in-display fingerprint scanner Nah, untuk dayanya OPPO Find X8 Pro ditubang dengan baterai berkapasitas 5910 mAh Perangkat ini mendukung pengisian cepat 80W Pengisian nirkabel 50W Dan pengisian wireless charging 10W Tak seperti model pronya OPPO Find X8 regular dibekali dengan 3 kamera belakang yang meliputi dari kamera utama 50MP dengan sensor Sony L-YT700 Kamera ultrawide 50MP dan kamera telephoto 50MP dengan zoom optis 3x Fitur fotografi ponsel ini juga dilengkapi dengan mode portrait hazard blade serta dukungan zoom digital hingga 120x Fitur AI yang ditawarkan juga sama seperti OPPO Find X8 Pro Layar OPPO Find X8 regular lebih kecil dibandingkan model Pro OPPO Find X8 regular hadir dengan layar datar dengan panel OLED 6,59 inci Layar ini juga mendukung resolusi 1,5K Refresh Head Adaptive 1Hz sampai 120Hz dan tingkat kecerahan puncak 4500 nits Ada juga dukungan in-display fingerprint scanner Kapasitas baterai OPPO Find X8 regular adalah 5630 mAh Lebih besar dari Find X7 Perangkat ini mendukung pengisian cepat 80W, near cable 50W dan pengisian wireless 10W Fitur pendukung lain yang ada di duo OPPO Find X8 ini Meliputi ketahanan terhadap debu dan air dengan rating IP69, SIM ganda, speaker stereo, dukungan WV7, Bluetooth 5.4 dan NFC OPPO Find X8 ditawarkan dalam varian warna Starfield Black, Floating Light White, Casing Wind Blue dan Bubble Pink Sementara OPPO Find X8 Pro tersedia dalam pilihan warna Hasino Black, Cloud White dan Sky Blue Nah berikut adalah rincian harganya Terima kasih telah menonton video di channel pas subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan update informasi sekitar update terbaru dari Gadgetme Terima kasih telah menonton!